Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat YouTube Nah kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya tentang pull up bar speed ini karena banyak sekali keluhan dan kebingungan ya teman-teman bagaimana kalau tidak ada pengaitnya bagaimana beratnya kalau over gitu dan panjangnya itu seberapa Nah oke teman-teman saya akan ambil dulu ininya ya kita ambil dulu ini sudah usianya lebih dari satu tahunan kalau enggak salah teman-teman ini juga kadang dipakai istri dan anak ya buat bergelantungan nah oke untuk pertanyaan yang pertama Bagaimana kalau tidak ada ininya nah coba kalian ke ini ya nah ini kan banyak keluhan dari teman-teman di apa mereka itu beli seperti ini namun tidak ada ininya pengaitnya itu bagaimana Nah untuk bagi kalian yang tidak ada penyangganya ini coba di dekatkan ke sini ya Nah ini kalian bisa diakali pakai semacam besi atau paku manual aja jadi kalian pasang pasang paku atau besi seperti ini nanti ininya kalian dikaitkan seperti ini nah buat penyangga ya kalian pakai paku atau apa terserah intinya yang bisa dipaku aja seperti itu kalau tidak ada tidak ada kayunya ya kalian bisa pakai apa ya pakai ininya aja nah ini kan ada semacam karetnya ini sebetulnya saya kuat sekali ya temen-temen enggak usah khawatir asalkan kalian masangnya itu bener nah kalau kalian ragu kalian testing aja dulu pakai pemberat atau ambil batu taruh di tas dan kaitkan ke penyangganya ini kuat enggak kira-kira samakan dengan berat kalian atau dilebihkan dan saya apa ya sudah test ini berat 80 kilo lebih itu masih kuat temen-temen ya Oke untuk pertanyaan selanjutnya nah ini panjangnya berapa senti dari ujung sini ke ujung sini berapa senti Nah akan ada yang tanya kalau pintunya lebarnya sekitar 80 itu bisa anda ya jelas bisa teman-teman kalau disini ini panjangnya 75 ya kalau enggak tapi ada pintu yang ukurannya 81 nah di luar sana Oke kita ke luar ya Nah ini lebar pintu saya ini 81 ini masih kuat Nah ini saya perhatikan tanpa adanya penyanggah ya di sini ya saya sering pakai di sini karena ini apa ya cukup lebar dengan masanya biasanya seperti ini ya Oke cara pasangnya seperti ini untuk mengeceknya kalian pastikan ini sudah mentok ya tidak bisa diputar lagi Hai nah tidak bisa diputar lagi kalau sudah mentok baru kalian nah ini kan sudah apa istilahnya yang sudah mentok tidak bisa diputar lagi tidak bisa di kalau dalam bahasa madurnya disertin ya ya seperti ini baru kalian coba bergelantungan Oh ini kuat ini sudah kuat ya teman-teman seperti ini bahkan anak-anak saya juga sering pakai ini ya teman-teman pakai apa pagi ini untuk hiburan aja ya cuma agak diturunin ke sini tuh kalau teman-teman Abah anak saya kalau saya dan istri saya biasanya pakai segini tinggi sudah enak tuh putap gitu Hai Nah terus jika kalian apa namanya pengen tahu link shopee nya kalian bisa cek di deskripsi di bawah teman-temannya karena banyak yang menyalakan shopee nya apa Bang karena saya beli itu tidak ada penyangganya jadi pengen yang ada penyangganya mungkin kehabisan stok atau apa gitu ya teman-teman Oke untuk pertanyaan selanjutnya aman enggak kalau dipasang di selain kayu misalkan di kusen aluminium atau di tembok ya susahnya aman-aman saja asalkan kalau di tembok itu lapisannya harus bener-bener keras ya teman-teman jangan di tembok yang sudah luntur atau lunak jadi pastikan temboknya kalian itu bener-bener keras jadi lebih aman seperti itu kalau aluminium aman juga tapi pastikan dulu itu sudah tidak licin ya teman-teman selain lah bisanya itu tidak licin seperti itu Hai dan ada yang nanya juga itu kenapa kalau pull up saya itu bunyi yang memang bunyi memang kalau diapa didengerin dari dekat ini bunyi sebenarnya bunyi krek-krek gitu ya tapi itu aman-aman aja kok asalkan kalian megangnya jangan di tengah gini usahakan di sini oke cara megangnya di sini karena di sini pertemuan antara besi yang ini sama yang ini jadi usahakan jangan terlalu dekat usahakan seperti ini ya agar lebih kuat jadi itu jawaban dari pertanyaan kalian yang kalian bingung dan ragukan jadi seperti ya teman-teman semoga bermanfaat videonya ya biasanya anak saya juga apa ya nyoba juga bergelantungan nah biasanya saya turunkan seperti ini nah pastikan ini sudah mentok ya tidak bisa diputar lagi jadi itu itu ya teman-teman bisa dibuat hiburan untuk anak-anak jadi ini aman sebenarnya ya tidak ada apa ya tidak ada dikatkat untuk link pembeliannya di link deskripsi ya oke sampai jumpa di video berikutnya jika masih ada keraguan atau bingung silahkan ditanya lagi ya teman-teman di bawah ya ya di bawah hai 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 oke bye bye selamat hari jumpa ya teman-teman jangan lupa subscribe channelnya ya Hai semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ayatam